Intro Review pertandingan Perserang-serang melawan PSK C. Cimahi Perserang-serang mengawali musim dengan meraih kemenangan dalam laga awal grup B Liga 2 Indonesia Pada Senin 29 September 2021 malam di Stadion Badia Komplek Gelora Bung Karno Jakarta Perserang menang 2-1 atas PSK C. Cimahi Dalam laga ini penampilan striker perserang-serang Adi Ivan Havila dayak mendapatkan penilaian lebih Adi Iva sukses memborong gol kemenangan tim dengan julukan Singa Daru Gol tim Asuhan Putut Wijanarko ini tercipta pada menit ke-12 dan 8-3 Satu gol PSK C Disumbangkan oleh Irfan Mufu melalui sepakan penalti pada menit perpanjangan waktu babak kedua Sementara itu Persekat Tegal menjadi laga pembuka grup B Liga 2 2001 Menang saat melakoni laga kontra badak lampung FC Laga yang dimulai pukul 15.15 whip ini Selesai dengan kemenangan yang diraih Persekat dengan skor 3-1 Memainkan laga juga di Stadion Madia Babak pertama pertandingan ini gelap dengan tanpa gol Meski dalam laga tersebut Laskar Ki Gedi Sebayu menjulukan Persekat tampil lebih agresif dari lawannya Namun pada lampung FC juga tak hanya tertekan Tetapi juga meladeni permainan agresif dari anak asuh Ipotu Gedi Siswantoso Babak pertama tampak gol dengan permainan yang sama agresifnya Selepas jeda keadaan berbeda Persekat melalui dua pemain berpengalaman mereka di lini depan Yang diisi Agung Suprianto dan Muniga Bagus Langsung menekan sejak laga kembali berjalan Hasilnya Agung Suprianto membuat gol pertama pada pertandingan ini Mantan pemain Indonesia U23 ini menjebobol gawang lawan pada menit kelima satu Tak berselang lama sekitar dua menit Laskar Ki Gedi Sebayu kembali membuat gol untuk menjauhi keadaan Masuk ke menit lima tiga penyerang asal Malang Muniga Bagus membuat gol kedua persekat dan mereka makin dominan Memasuki sepuluh menit akhir laga jelang waktu Babak lampung FC mau putus asa Serangan terus mereka lakukan tanpa menyerah Muhammad Irman pun akhirnya membuat gol untuk timnya saat pertandingan masuk menit ke-80 Gol itu pun makin menaikan semangat pemain badak lampung FC Sayang saat mencoba menambah gol agar keadaan imbang badak lampung FC Asuhan Budiarjo Kebobolan lagi Kali ini pemain tengah persekat Sony Setiawan yang membuat gol saat pertandingan memasuki menit ke-88 Di pertandingan lain Bersijab Cepara bermain imbang dengan skor 1-1 Saat bersuah Hezbul Watong dalam laga ini Bersijab memimpin dulu melalui gol kerah anggir Saat laga berjalan 17 menit dan bertahan sampai jeda Di babak kedua Bayu Alfian membuat gol dan menyelamatkan Hezbul Watong Dari kegalahan dalam laga perdana Liga 2 Indonesia Mohon kritik dan saran untuk channel ini agar channel ini lebih baik lagi Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan Berikan like dan komentarnya Agar kami selalu bersemangat dalam memberitakan info-info menarik Tentang sepak bola dunia Khususnya sepak bola yang kalian dukung saat ini Salam kenal, salam olahraga Tendangan 4-6 Tendangan yang merusak jaring Tendangan yang tanpa ampun Tendangan roket yang melukai hati Tendangan yang mengagetkan kita Jepre Berikan aku 10 ribu orang tua Nisdayakan, keguncangkan gunung seberu dari angkarnya Sampai jumpa di video selanjutnya